Terima kasih telah menonton 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 Bener-bener aneh Ini fenomena yang cukup aneh menurut gue Tiba-tiba angin berhembus membawa bau yang musuk banget Gue gak tau harus ngejelasinnya gimana Karena bener-bener bener-bener cukup aneh cukup aneh dan yang bikin gue merinding dari tadi yang bikin gue merinding kejadian ini menjelang maghrib Ini masih kayak orang abis-abis sholat maghrib gitulah abis maghrib gitulah Masih menjelang senja bener-bener kayak hal-hal Mener감이 aku sangat menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Kok bisa jatuh ya Kompok berat Ini gak ada tali Bener-bener jatuh loh sendiri Ini gak ada tali Bener Bener-bener gak ada tali loh Panci gue juga telepah disana Bener-bener men Gak ada tali Gak ada apapun Gue bener-bener gak ngerti Ini kompor gue bener-bener berat Kompor gue bener-bener berat Gasnya masih isi banyak Dan panci gue kosong Dalam artian Kalau pancinya jatuh gak apa-apa Jatuh ke bawah mungkin ya bisa aja Karena Tergelinci Tapi ini bener-bener panci gue kelempar Barusan panci gue bener-bener kelempar Dan kompor gue yang berat itu jatuh Gue beberapa kali lihat video gue ulang gue ulang gue ulang bener-bener panci gue itu kayak ada yang nendang kelempar Dan gak masuk akal banget Gue berasa kayak disini gue gak sendirian men Di sekitar gue gak sendirian Ada sesuatu yang Gak gue lihat Oke teman-teman Jadi kali ini masak insan aja Aku bakalan masak Ikan, tuna, sambal, ricah-ricah teman-teman Dan ini ya menu kaleng aja teman-teman Semacam sarden Dan aku bakalan masak Dan ya menu simple aja Sampai jumpa Aku bakalan panaskan Dan didihkan ini teman-teman Biar dimakan itu Lebih enak lah Kita bakalan coba masak dulu Dan nanti kita bakalan campur Sama nasi anget teman-teman Dan nanti kita bakalan Oke teman-teman, jadi waktunya makan dan kita makan seadanya Ini aku masak ikan tuna sambil rica-rica Udah enak banget teman-teman, pakai bumbu pedas Enak lah, nasinya juga udah aku bawa dari rumah Tapi aku angetin tadi Biar simple aja disini, biar langsung gak ribet banget lah Karena disini kita fokus untuk expose tempat ini Dan mencari eksistensi yang ada di tempat ini Makanya gue gak mau riwur-riwur, masak ini, masak itu, potong-potong ini Jadi maka seadanya, dan ini ikan kalengan yang menurut gue enak banget men Enak banget sumpah Oke, jadi waktunya makan sebelum hujannya makin geras Ini gerimis nih teman-teman Kita makan seadanya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Gila ini enak banget kan Gue kayak gak ngerasa makan ikan kalengan bener Jadi teman-teman Semoga hujannya kayak Gak lama, karena dalam beberapa hari ini Kenapa aku cahaman bikin kontennya Seperti ini teman-teman Setiap sore itu hujan Hujan lebat Dan Gue bukan bikin konten Camping lain teman-teman Bukan camping-camping estetik yang ketemu hujan, peti Gak kayak gitu Gue fokus lebih expose tentang tempat-tempat horror men Makanya kalau udah hujan Gue riwa banget gitu loh Just cuman di dalam tenda doang Gak bisa expose tempat-tempat atau kayak Ya seperti ini Kayak tempat-tempat Emang sakral Digelamatkan Horror Gue gak bisa lebih fokus ke subjek yang kita tuju gitu loh Gue gak bisa lihat-lihat area sekitar luar Kalau udah hujan men Ya makanya Beberapa hari ini Gue mau bikin konten berangkat Eh sorenya hujan Gue siap-siap siang eh Sorenya hujan gitu loh Makanya selesai banget ya Buat teman-teman yang Nunggu konten kayak Bang kenapa jangan upload Bang kok lama banget upload Ya Beginilah kondisinya men Hujjan Dan disini gue gak tau ya kenapa ya Banyak banget kayak Gue ngerasa kayak di dalam hutan Tapi berasa di pinggir jalan men Kayak gak lama Kayak ada suara orang saling ngomong Gitu loh Kayak Orang saling berbincang-bincang gitu loh Kayak orang saling Gue bilang ada orang Atau Apa sih ini ya Padahal jauh gitu loh Masuk hutannya itu jauh Gak ada jalan di dekat sini Bahkan Sejak tadi gue sampai bingung Di seberang sana men Di seberang danau Itu kayak ada lewat cahaya Kayak mirip api gitu loh Lewat Dan gue gak tau itu apaan Sekali lagi gue gak tau itu apaan Tapi gue sempet kayaknya nangkep di kamera Tadi gue liat jelas banget Kayak cukup aneh men Dan sejauh ini gue cuman Dapet eksistensi-eksistensi seperti itu Emang banyak suara-suara Kayak mirip orang ngobrol Tapi kayak suaranya tuh halus banget Dan kita tuh gak bisa ngedengerin Apa yang mereka obrolin Tapi nada bicaranya itu kedengeran Cukup aneh men Cukup aneh Entah itu gema Gak mungkin gema juga sih Karena ini jauh dari pemukiman men Bisa aja Kalau tadi di seberang ada pemukiman Atau di belakang gue ada pemukiman Terus gema suara-suara orang Atau orang teriak atau apa Karena di depan lebar Itu danau-danau Mungkin suara bisa aja Pergema dan mantul Ke area terbuka gitu loh Tapi ini bener-bener Pemukiman jauh men Dan cukup aneh Oke jadi gue bakalan langsung Abisin makan gue men Karena ini Liat meja gue udah basah Ini kopi gue juga Gue udah dimasak kopi juga Buat minum Buat nunggu-nunggu Nanti malam Buat begadang dalam tenda Dan ya Gak basah nih men Gue bakalan cepat-cepat Abisin makanan Dan Ya nunggu Hujannya reda Gue bakalan eksplor Area tempat ini Temen-temen Gak basah nih men Kalau gini ceritanya men Gue sama aja camping Dan cuman diam Dalam tenda Tanpa bisa ngapa-ngapain Bahkan mungkin gue cuman Tidur-tiduran Tanpa bisa bikin konten disini men Inilah kenapa gue gak bisa bikin konten Sering-sering Dari bulan-bulan kemarin Ya karena ini Bila gak hujan Dua kali Dalam beberapa jam Gebet banget pulang Gue cuman mungkin bisa tidur Cuman bisa ya Dalam tenda kayak gini Tanpa bisa lihat apapun di luar Nah hutan Kalimantan men Oke temen-temen Jadi Aku cuman bisa dalam tenda Berkeduh Dan gak bisa ngapa-ngapain Karena di luar hujan Udah cukup lama Temen-temen Dan Aku cuman bisa Ya Mantau Sedikit demi sedikit Dalam tenda Gak bisa keluar Sama sekali Karena emang bener-bener hujan Kalian denger itu buntur Dan gak tau ini hujannya Sampai kapan Ini sebenernya udah sekitar Jam dua belasan Udah jam Sebelas Empat enam Cuman bisa dalam tenda Dan ya Badai ini buruk banget Temen-temen Yang gue denger Cuman suara hujan Soal guntur Gue cuman bisa Berharap hujannya Secepatnya reda sih Yang gue bisa Ngambil Suasana di luar Dan lain segala macemnya Temen-temen Oke Gue sambil balik Dari tadi Cuman bisa bersantai Dalam tenda men Ya Satu sisi Suasana hujan gini Bikin nyaman banget Dalam tenda Tapi Satu sisi Tujuan gue disini Gue monten Gue Nge-expose Sempat ini Gue nyari Sesuatu yang Bisa dibilang Ganjil disini Tapi kenyataannya Dengan segala Perlengapan Elektronik Gue Cuman bisa Dalam tenda Tampun Tampun Isi hujan Nebat Gue Mungkin gue bakal Santai Sejenak Disini Tinggal gue Udah lumayan Pegel Dari tadi Gue duduk Gue buka tenda Perlahan Gue liat Di luar Gue senter-senter Di luar Yang gue liat Cuman hujan Dan kilat Jadi gue bakalan Sambil santai Sambil santai Tadi Udah lumayan lama Gue teleponan Sebenernya Ada jaringan Telepon Tapi gak ada Jaringan internet Oke Gue bakalan Bersantai Untuk sejenak Ya Kondisinya Hujan Cuman Bisa Menunggu Dan Bahkan Yang bikin Kacau Lagi Men Gue gak tau Kenapa Semua baterai Kamera gue Itu Ngelau Cepet Banget Kalian Perhatikan Baterai gue Merah Dan Dua-duanya Udah Abis Asli Ini Kacau Banget Kali Ini Men Koko Abis Itu Gue liat Sesuatu Di luar Men Gue liat Sesuatu Di depan Danang Ada yang liat Hitam-hitam Gue gak tau Itu apa Hitam-hitam Itu Kayak orang Lagi berdiri Yang itu Dari tadi Kayak Nyanyi-nyanyi Mulu Soalnya Kedengeran Sampai Raja Semper Regho Lemah Lebih Spanget Teralang Ini Udah Jam Sedikit Jam Setengah Satu Segit Regho Udah Blagok Erbening Di Untuk Ho NH Terima kasih telah menonton